Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iji memperkenalkan diri, nama saya Iwan Indra Putra, Residen Urologi Semester 4. Iji mempresentasikan EAU Reading yang berjudul Renal Cell Carsinoma. Renal Cell Cancer itu merupakan salah satu keganasan yang cukup jarang, sekitar 2-3 persen dari semua jenis cancer yang ada di tubuh kita. Perdominan paling sering terjadi pada laki-laki dengan usia 60 hingga 70 tahun. Faktor risiko yang sering mempengaruhi dari Renal Cell Carsinoma, yang paling sering adalah merokok, yang kedua obesitas, dan hipertensi. Ini klasifikasi Renal Cell Carsinoma berdasarkan histologisnya. Yang pertama adalah Clear Cell Renal Cell Cancer. Ini merupakan jenis sel Renal Cell Carsinoma yang paling sering. Clear Cell merupakan akibat dari mutasi dari Von Hippel-Lindau atau VAL-Gen pada kromosom 3P25. Clear Cell Renal Cancer memiliki prognosis yang paling buruk dibandingkan dengan papilari maupun kromofob renal cancer. Jenis yang kedua adalah papilari renal cancer, dan yang ketiga adalah kromofob renal cancer. Yang kemudian jenis yang lainnya ada Renal Medular Carsinoma. Ini salah satu bentuk Renal Cell Carsinoma yang jarang, namun jika terjadi memiliki angka metastasis yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Kemudian adanya Carsinoma yang berhubungan dengan Institute Renal Disease, kemudian penyakit kistik, bawaan, kemudian adanya papilari adenoma, hereditary kidney tumor, maupun angiolipoma, renal ongocytoma, maupun kistik renal tumor. merupakan salah satu bentuk-bentuk dari Renal Cell Carsinoma. Ini staging maupun klasifikasi dari Renal Cell Carsinoma. Kemudian yang pertama tentang T1, itu tumor dengan ukuran kurang dari 7 cm dan terbatas pada ginjal. T1 dibagi menjadi 2, T1A dengan ukuran kurang dari 4 cm, dan T1B dengan ukuran 4 hingga 7 cm. Kemudian T2, tumor lebih dari 7 cm, namun masih terbatas pada ginjal. Dibagi menjadi T2A dengan ukuran 7 hingga 10 cm, kemudian T2B dengan ukuran lebih dari 10 cm, namun masih terbatas pada ginjal, tidak melewati fasia gerota. Untuk T3, tumor dapat menginvasi ke vena maupun jaringan perinefric sekitar, namun tidak menginvasi atau melewati dari fasia gerota. T3 dibagi menjadi T3A, yaitu tumor dapat mengekstensi vena renalis maupun cabang-cabangnya, namun dapat menginvasi sinus vet perinefric juga tanpa melewati fasia gerota. T3B, tumor mengekstensi vena cava di bawah diafragma. T3C, tumor dapat menginvasi vena cava di atas diafragma. Sedangkan T4, tumor mulai menembus fasia gerota. Untuk limfono D, N1 ditandai dengan adanya metastasis pada regional limnode, sedangkan M1 adanya distan metastasis. Klasifikasi yang sering digunakan untuk mengkategorikan, yaitu adalah renal nephromatis score. Poin-poin yang kita evaluasi dari renal nephromatis score, yaitu adalah tumor size, kemudian exovitik atau endovitik, kemudian proksimalitas dari collecting system, kemudian lokasi dari tumor tersebut, apakah di anterior, posterior, lower, upper, full lokasi. Ini poin-poin yang kita nilai dari renal nephromatis. Yang pertama adanya radius, itu tergantung dari jarak tumor. Kalau kurang radius merupakan diameter dari tumor itu sendiri, jika ukuran tumor kurang dari 4 cm, 1 poin, 4 hingga 7, 2 poin, dan lebih dari 7, 3 poin. Kemudian ada exovitik, semakin endovitik, poinnya akan semakin tinggi. Kemudian nearness, yaitu jarak dari tumor terhadap collecting system. Jika jaraknya lebih dari 7 cm terhadap collecting system, poin 1, 4 hingga 7 cm, poin 2, sedangkan yang kurang dari 4 cm atau bahkan menempel pada collecting system, dapat 3 poin. Kemudian lokasi anterior atau posterior, dan lokasi tumor tersebut terhadap polar line. Jika tidak mengenai polar line, entirely above ataupun below, poinnya 1. Kemudian jika mengenai polar line kurang dari 50%, poin 2. Sedangkan mengenai polar line, memiliki poin 3. Ataupun mengenai dari renal midline, memiliki poin 3. Dari renal uniformity, kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu low complexity dengan poin kurang dari 6, moderate complexity, 7 hingga 9, dan high complexity, lebih dari 9. Kejala yang ditimbulkan dari renal cell carcinoma kebanyakan adalah asimptomatik. Namun, renal cell carcinoma memiliki trias yang cukup jarang, yaitu adanya flank pain, visible hematuri, ataupun papal film abdominal mass, dan lainnya. Muncul sekitar 6 hingga 10% dari seluruh pasien. Jika muncul kejala-kejala ini, biasanya memiliki histologi yang sudah buruk, ataupun advanced disease. Kemudian bisa muncul juga adanya bone pain, ataupun persistent cough, jika lesinya sudah menunjukkan terhadap metastasis. Apakah kita perlu melakukan renal tumor biopsi? Nah, renal tumor biopsi biasanya digunakan untuk tumor yang kecil, kemudian setelah adanya biopsi akan mempengaruhi dari terapi ke depannya. Biasanya digunakan untuk tumor-tumor yang sudah mengalami metastasis. Untuk prognostik faktornya dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh anatomi, meliputi tumor, size, kemudian invasi terhadap vena, renal capsule infection, adrenal involvement, maupun metastasis. Sedangkan faktor histologinya meliputi grade, invasi data collecting system, kemudian mikrofaskular invasi. Klasifikasi faktor karena klinis, yaitu kita nilai dari performance score-nya, kejahat lokal yang muncul, adanya kageksia, anemia, kemudian tanda-tanda laboratorium, seperti thrombocytosis, maupun neutrophilia, dan adanya kita evaluasi kalsium juga. Ini merupakan cancer specific survival. Kita lihat dari tiga kategori renal cell carcinoma, ada clear cell, papillary, dan chromophob. Dari sini, angka harapan hidup untuk clear cell carcinoma itu lebih rendah atau paling rendah dibandingkan dengan papillary maupun chromophob dalam evaluasi 5 hingga 20 tahun. Untuk disease management, kita bagi menjadi tiga, non-surgical, surgical, dan ablative therapy. Yang non-surgical bisa meliputi active surveillance, kemudian systemic therapy, yaitu bisa kemoterapi, immunotherapy, targeted therapy, m3 inhibitor, dan monoclonal antibody against circulating VGF. Sedangkan surgical bisa meliputi partial nephrectomy, radical nephrectomy, cytoreductive nephrectomy, dan metastectomy. Penalisis karcinoma dibagi menjadi tiga, yaitu localized, localized advanced, maupun metastatic. Localized bisa kita lakukan dengan partial nephrectomy ataupun radical nephrectomy. Sedangkan localized advanced bisa kita lakukan dengan radical nephrectomy. Sedangkan tumor yang sudah mengalami metastasis, kita berlakukan dengan cytoreductive nephrectomy, atau dengan metastectomy. Ini perbandingan antara partial nephrectomy dan radical nephrectomy. Partial nephrectomy bisa kita gunakan dan memiliki keuntungan itu masih bisa menjaga dari fungsi kinjal, kemudian menurunkan mortalitas durante maupun post-operasinya, dan mengurangi kejadian angka kardiofaskular. Partial nephrectomy itu tidak cocok diberikan pada localized RCC. Tiga adanya volume kinjal yang kecil, kemudian adanya trombosis pada venarenalis, kemudian unfavorable tumor location meliputi penempelan pada venarenalis, ataupun pasien-pasien dengan penggunaan antikoagulan. Apakah perlu kita lakukan adrenal nephrectomy? Tumor dengan lokasi di bagian upper pool itu tidak selalu melibatkan adrenal, tapi tumor yang semakin besar meningkatkan risiko invasi terhadap adrenal. Kemudian pemberian terapi pemberdahan pada localized adrenal cancer itu di AO menyebutkan kuat, kemudian melakukan nephrectomy pada pasien dengan T1 itu juga kuat, kemudian tidak melakukan ipsilateral adrenal lektomy jika tidak ada indikasi klinis keterlibatan dari glandular adrenal laparoskopik dibandingkan dengan open surgery laparoskopik radikal nephrectomy memiliki morbiditas yang lebih rendah daripada open surgery onkologi outcome untuk T1 dan T2 itu sebenarnya sama atau mirip antara laparoskopik maupun dari open radikal nephrectomy parsial nephrectomy dapat dilakukan dengan teknik open ataupun laparoskopik ataupun robotik berdasarkan dari kemampuan dari operator dan dan sumber daya yang ada untuk terapi yang kita gunakan membandingkan antara yang surgical maupun yang non-surgical pasien yang dilakukan dengan surgical tumor dengan surgical treatment itu memiliki dengan ukuran kurang dari 4 cm memiliki cancer spesifik mortalitas yang lebih bagus daripada yang non-surgical treatment untuk terapi ablatif bisa meliputi dengan cryoablation dan radiofrekuensi ablasi pada suatu studi yang yang ditangani dengan parsialnya frektomy dilanjutkan dengan radiofrekuensi ablasi dibandingkan dengan parsialnya frektomy yang dilanjutkan dengan cryoablasi itu memiliki metastasis free survival yang lebih bagus pada parsial nefretomy yang dilakukan dengan kombinasi cryoablasi penanganan lokalis advanced renal cell karsinoma jika ditemukan positif limb node ini bisa kita lakukan limb node diseksi untuk sebagai diagnostik untuk penanganan unresectable RCC kita bisa menggunakan embolisasi untuk mengkontrol gejala seperti hematuria maupun flank pain penggunaan neoadjudvan target terapi bisa digunakan untuk mengurangi ukuran dari tumor penanganan RCC pada kasus trombus trombus yang melibatkan vena ini dapat kita lakukan renal tumor remove renal tumor maupun trombus kemudian pemberian sitokin atau imunoterapi tidak meningkatkan survival survival setelah nefrekomi pemberian sunit inib dapat meningkatkan disease free survival dalam beberapa studi namun tidak secara mayoritas studi setelah dilakukan nefrekomi dan hanya bisa digunakan pada pasien-pasien tertentu tidak memberikan ajupan terapi surif inib ataupun pazupanib pada semua pasien RCC yang dari grading rendah ini merupakan kategori untuk menilai suatu prognostik metastasi renal cancer database consumption atau EMDC risk model ini dibagi menjadi enam fakta risiko yang pertama ada karunosis skor kurang dari 80% kemudian waktu dari diagnosis hingga kita lakukan manajemen kurang dari 12 bulan hemoglobin kurang dari batas formal atau anemia kemudian adanya hiperkalsimia atau peningkatan kalsium kemudian adanya neutrophilia atau peningkatan neutrophil dan adanya thrombosikosis atau peningkatan nilai thrombosik adanya low risk tiga pasien tidak memiliki semua poin tersebut intermediat risk tiga pasien memiliki satu atau dua poin tersebut dan high risk yaitu pasien memiliki tiga atau lebih dari poin tersebut ini penanganan untuk pasien dengan metastatic renal cancer atau yang advance yaitu kita lakukan dengan citoregative nefekomi namun pasien ini citoregative nefekomi tidak bisa digunakan pada pasien dengan performance score yang buruk ataupun IMDC dengan risiko tinggi atau dengan tumor metastatic dengan volume yang besar embolisasi pada primary tumor dapat kita gunakan untuk mengkontrol gejala seperti visible hematuri maupun flank pain citoregative nefekomi bisa dikombinasikan dengan interferon alpha itu meningkatkan metastatic free survival dan memiliki outcome yang lebih baik daripada dilakukan citoregative nefekomi saja kemudian pemberian citoregative nefekomi pada pasien low risk atau intermediate risk pada renal cell cancer metastatic itu dianjurkan lemah di bagian EAU kemudian tidak melakukan citoregative nefekomi pada IMDC puris dengan lebih dari 4 faktor risiko kemudian kapan dilakukan komplet maupun incomplete metastatic studi menunjukkan penanganan RCC metastasis pada paru liver maupun pankreas ini pasien yang dilakukan metastatic memiliki survival rate yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tidak dilakukan dengan metastatic sistemic terapi pada advanced metastatic renal cell cancer seperti immunotherapy immunotherapy yang bisa digunakan yaitu adalah 5FU dikombinasi dengan immunotherapy memiliki efeksi yang sama dengan interferon alpha kemudian kombinasi antara gemcitabin dan duksorubisin dapat kita gunakan pada pasien dengan sarcomatoid dan progresif RCC yang tidak memberikan kemoterapi sebagai lini pertama pasien dengan clear cell metastatic renal cell carcinoma immunotherapy bisa kita gunakan interferon alpha immunotherapy dan kombinasi dengan beva ciumab kemudian interleopin 2 dan vaksin wapun target immunotherapy dan immun checkpoint blokado target terapi yang bisa kita gunakan first line menggunakan tirosin kinase inhibitor ini merupakan jenis-jenis target terapi yang kita gunakan berdasarkan dari IMDC score tadi apakah low risk intermediate risk ataupun high risk kemudian pasien dengan IMDC low risk dengan first line yaitu sunitinib atau pazobanid dengan IMDC dengan intermediatris atau high risk first line yaitu menggunakan ipilunumab atau nivolumab atau bisa kita gunakan dengan kabohusantinib atau sunitinib kemudian bagaimana penanganan pada pasien RCC tiba non-clear cell cancer RCC dengan non-clear cell cancer dengan kita berikan target terapi itu memiliki prognosis outcome yang lebih buruk daripada dengan clear cell renal cell karcinoma target tujuan terapi dari non-clear cell karcinoma itu bisa kita gunakan temsirolimus emferolimus sorafenib maupun sunitinib kemudian surveillance setelah dilakukan terapi melibuti post operatif komplikasi kemudian fungsi ginjal adanya tanda-tanda rekurrensi atau adanya rekurrensi pada ginjal kontrolateral dan kita evaluasi apakah ada development dari metastasis di organ lain ini kita bagi jadi dua untuk surveillance-nya yaitu yang low risk dan intermediate atau high risk pasien dengan low risk kita evaluasi 6 bulan menggunakan USG 1 tahun kemudian menggunakan CT scan 2 tahun menggunakan USG dan 3 tahun menggunakan CT scan dan lebih dari 3 tahun kita evaluasi CT scan setiap 2 tahun jika ini menimbulkan rekurrensi kita segera evaluasi ulang pasien dengan EMDC intermediate ataupun high risk kita evaluasi 6 bulan 1 2 3 tahun menggunakan CT scan 3 bersih kita evaluasi CT scan setiap 2 tahun terima kasih kemudian